nah sahabat semua belakang sini ini adalah kolam ya dulu waktu saya masih nyantri di daerah kacin ini sering dipakai untuk wudhu bersama-sama kadang untuk mandi kalau malam gitu ya ini ini cukup dalam ini ya berapa dalamnya dengan ngom 1 meter setengah nah ini 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 kalau surau itu di air-air alami dari hujan atau diisikan Oh diketikan Oh sumbernya sudah ada sumbernya dulu ya dulu ada sumbernya lho sini dari sana itu dulu dulu saat saya kecil ya bersama berarti di sini itu tempat persatuan anak-anak kecil di Kecamatan Margo Yoso persatuan anak-anak kecil Margo Yoso kacin ya ya betul dan ini mengandung nilai-nilai sejarah-sejarah yaitu dulu belum ada permainan nah inilah kita tempat terkumpulnya tempat bersatunya anak-anak kecil itu ceblungan dengan lambang di loncat dari atas itu yang dulu masih ingat ya dulu karena disini ada sumber airnya sekarang enggak ada ya nggak ada sekarang ini disi setiap surat disi lah disi dari ya disi dari sanyo atau apa ini setiap dulu sampai mengalir ke sana jadi ini tidak sekedar kolam jadi lambang lah ya lambang kita anak-anak seumur saya ini dulu berbisa berenang nanya dari sini nah intinya kolam ini karena dulu sangat dikeramatkan para wali para ulama para kiai dulu santri ayo kena dorab 200-200 kolam buri pejit buri musyola murimakom setiap malam satu surat satu surat rame sekali di sini yang masih jomblo itu jomblo supaya kawin bisa juga gini yang jomblo kawin awas gue edit loh ya jadi intinya disini nah ini cuma kondisinya kotor ya lor mudah-mudahan kesadaran para marga saraka sangri ayo jangan sampai ibu-ibu kalau mau minum-minum sana enggak apa-apa nanti kesana yuk lari sium KM kok lo bayari kalau mau minum-minum jadi sebagai lambang persatuan anak-anak kundi tidak apa-apa wahana permainan satu kalimat bahwa kolam ini untuk persatuan anak-anak Kecamatan Margiosong jadi Nek casili-cili pukaran Nek casili-cili bersatu kembali ya uniknya bertengkar nanti bersatu mendapatkan rumah dari kiai dan saya yakin ini juga mungkin ada karumah kiai juga kalau mandi di sini ya tapi sekarang enggak boleh mandi karena kotor nanti dibersihkan lagi baru boleh untuk mandi air karumah terima kasih telah menonton